Abang sendiri mungkin pernah kasih masuk ke klien abang yang juga beberapa baluf gigir gitu untuk memanage gitu, untuk menghindari tuduhan-tuduhan itu bakal? Kalau kami tuh ada tindakan preventifnya. Nah, kalau di kami itu, di dalam setiap perjanjian kerja, pasti menyebutkan ataupun menyiapkan satu pasal ataupun klausal di dalam perjanjian mengenai penerimaan honorarium yang diterima oleh klien saya itu agar mencantumkan kalimat seluruh pendapatan ataupun pembayaran yang diterima oleh klien saya itu bukan merupakan hasil tindak pidana. Dan apabila di kemudian hari adanya suatu persoalan hukum yang melibatkan antara klien saya dengan yang pemberi kerja maka itu harus mengganti dua kali lipat dari nilai honorarium yang diterima oleh klien saya. Itu sudah, kita sudah teratkan itu. Karena apa? Prinsipnya kita juga tidak mau ya. Dan prinsip kehati-hatian, kemudian kewaspadaan dalam saat ini ya, peredaran dana-dana tindak pidana pencucian uang itu kita sudah meng-cover itu di dalam kontrak kerjasama. Sudah tertuang berarti bang ya? Sudah, sudah. Dan itu memang kita sudah melakukan itu dari tahun-tahun beberapa tahun yang lalu lah. Itu sudah ada itu klausel seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman publik figur memang wajib mencantumkan klausel itu di dalam perjanjian kerjasamanya mereka. Itu sifatnya lebih kepada kehati-hatian sih. Dan juga itu juga menggunakan bahwa teman-teman publik figur atau yang dikerjasamanya adalah mengikuti tak hukum. Jadi tidak menggunakan dana, yaitu berhasil tidak pidana. Oke?